musik 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 nah kita bertamuan pulang eh babulik pulang kita di acara 2 beramang penonton yang di studio lawan pemirsa yang anda dirumah kita bertakunan lawan ibu mimi nah apa yang ditakunan ibu mimi pulang menyambung masalah tadi cel pian masalah jangan pimpinian aja lalakian pang ema merasa tersariki kade ema acil ini gendel awak benar saya merasa bujurnya kade penyarikan hehehe cuman pamamaya jadi kayak ini bu la dari sekian banyak petugas penyuluh yang ada di kabupaten dabalong ulun yakin pasti ada lalakian kenapa nah kenapa jadi ulun yakin karena pian banyak membawa kawan adalah lalakian banyak baju seragam kaya pian kawakah kira-kira diantara beliau-beliau yang ada disini kita kiawakan mengawani pian kawah benar kalau di kiaw itu nang betopi nah iya silahkan bapak silahkan masak bapak selamat datang bu dingin kade bapak tete acil ampi dingin kadanya marge dingin gugup dingin AC asingnya darah sebenernya darah sebenernya ya berhubung pian alhamdulillah kawah mengawani kami disini adalah lakiannya silahkan kenalan seorang ngarempian siapa cuman berkenalan tadi enak itu lah ngarempian belum ini enak enak memperkenalkan diri ngarempian bu dulu ayo enak harusnya beliau kenalan dahulu mengandir bang anoto iya lo kak silahkan silahkan nah ayo kak jangan dikirani kita berdua ayo silahkan Assalamualaikum Naranulun dari penyeluh KB Kecamatan Harwa ya pak jadi dari sini kurang lebih 25 kg jadi parah saya pinggalungan soalnya pinggalungannya saya kok ditra santai juga pak kita kado kayak ano cermat jadi mohon maaf di Harwa jadi petugas jadi petugas di Harwa di Harwa di Harwa di Harwa di Harwa maaf dari awal ini asli mana lo asli mana lo asli kelahiran sama Rinda banyak kan keluarga di Kota Baru di Banjarmasin di Tabalong sini ada banyak aja kalau emang enak kalau emang enak akuta baru kita akan makan dia lagi rami-rami ya baby cumi musimnya tabulik artinya intinya orang kita pemulaan latar belakang pendidikan kaya ibu juga orang pertanian KKB orang sosial politik KKB atau memang pendidikan usus KB pas sama juga kaya ibu jurusan ilmu sosial ilmu politik juga cuma jurusannya ilmu sosiologi itu lebih ano lagi kemasyarakat nah sama kaya ibu tadi kami tahu nih penyesuaian walaupun disiplin ilmunya itu tapi otomatis ke KB ini lebih banyak ke kesehatan penyesuaian pian untuk itu ngalih kah kira-kira awal awal pertama masuk itu emang udah bayangan KB ini kaya apa masalah implant atau masalah yang laki bini aja kalinya banyak di KB ini mulai dari lahir sampai ke matinya pun kami mau urusnya mau urusnya mau urusnya jadi mulai dari lahir ada mohon maaf pangcile jadi menciling 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 apa memutung mulai lahir sampai ke mati tugas pian ii lu bingung berarti pian nama haragu pian nama makan sampai memakam makan itu secara bebuah depan lu ya cuma kami ini yang membina masyarakatnya itu misalnya kalau dari lahir anak kita kecil-kecilku dibina melalui BKB bina keluarga belita jadi umur 0-5 tahun kita pantau perkembangannya kemudian ada bina keluarga remaja terus sampai bina keluarga lansia nah jadi mulai dari lahir sampai ke lansia pun kita pantau perkembangan masyarakat kita di tabelong sini berarti leh acel leh bu leh pak leh mohon maaf nih menurut ulon tugas buen piani luar biasa dan mulia iya eh tujuannya napa cel untuk mensejahterakan keluarga kalau di berencana dari awal keluarga sampai nini ini lansia 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 nah mohon maaf acel ini masuk lansia sekolah lansia dilihat muka lansia 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 makasih kalau kadang kayak ini anak tau-takuni abahnya bila abahnya merasa bini tuh tapi kira-kira perat abahnya acel ini anum taros nah masalah itu paling neng jerupian tadi remaja ini ibu tadi jadi ada sedikit tersinggung eh mohon maaf tersinggung menyinggung menyinggung tersinggung menggau-gau ya tadi katanya mengangkat sedikit pian kami harapkan untuk lebih manahapi apa-apa neng masalah di remaja karena mohon maaf di TV tabalong ini bebuan penonton itu kadang cuma keluarga aja tapi anak muda generasi sampai ke anu-ano menonton menonton acara kita nah jadi pas benar acara kita neng ini nah nah jadi amun yang naranya BKR itu bina keluarga remaja kita memantau perkembangan remaja disitu pak seperti apa perkembangan remaja lawan ada juga namanya PIK Remaja pusat informasi dan konsultasi remaja khusus remaja jadi yang namanya remaja ini kita biasanya kadang mungkin bercurhat-curhatan berdua lawan orang tufa kadang mungkin nah ini berpandir pasti lawan pepadaannya pepadaan anak milenial anak milenial dia menemui ini kan di medsos rencaknya di medsos siapa yang rencang membuli aku jernyana itu kan kadang mungkin berpandir lawan orang tufanya langsung jadi lawan kawannya berpandiran nah kawannya ini kami didik melalui konselor sebaya maupun pendidik sebaya nah jadi kayak apa menangani masalah masalah remaja milenial wayah ini kan perkembangan masih makin-makin cepat pak bejur nampak lagi teknologi wayah ini juga makin canggih itu kalau hanya orang tuanya aja jadi udah bisa udah bisa ketemu jalan solusinya kalau mereka sama-sama remaja tak nyaman nyambung masak kita masak anak-anak itu nyambung ini udah sebuah juga kan anak-anak itu kada tak kisah kada wani berkisah takut nisari kek anak loko rajin loko ajwa ii mak lu ini kira-kira 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 itu kan pak kira-kira kira-kira belum sudah tahu kira-kira kira-kira masalah misalnya ada masalah lawan pacarnya kan bisa juga atau masalah PR nya belum dikerjakan kan bisa kira-kira orang tuanya pasti lawan kawanannya atau masalah baju passion segala macam kan pasti perempadaan 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 kawan-kawan sama rumah ada duitnya tuker-kawan sama rumah kembali masalah kesulitan beradaptasi nyesuaikan ini menulis apa petugas-petugas kesehatan apalagi masalah KB yang itu tanyaman bibinian pian sebagai lelakian jadi petugas KB awal-awal itu asal ngalih kayak apakah eh eh kesulitannya jadi petugas KB sebagai lelakian eh eh asal menuju pak sebenarnya paling nyaman pak yang menulis lelakiannya mau menjelaskan lawan bibinian nah pula cuman masalahnya saya gumpang pak lelakiannya rancak menciling ulen menjelaskan non-bininya tapi lelakiannya pina menciling-ciling menyirap-nyirap matanya nah lelakiannya jadi ulen bingung dia tapi alhamdulillah selama ini kedada yang yang terlalu apa gangguan di masyarakat semangat bisa teratasi tergantung kita lah ya seandainya kalau teratasi beliau kada kada jadi petugas kalau gak minta jadi kain tunai nah jadi sama kayak ibu mimi tadi lah ada bapak tadi siapa ngeran pitri 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 oh pitri inget takat alhamdulillah akhirnya pas tahun idul pitri idul pitri bila idul pitri sedih kalau diingatkan kita kan haruai kada rumah sedih di haruai kada hulu nah di murung pudak nah baginya nyaman kita banyo tak boleh pak selawas pian bertugas sebagai penyuluh ini suka duka dengan ibu tadi itu adakah semacam hal-hal yang mengolah pian ya lucunya dahulu ada sukanya kemudian dukanya yang lucunya itu lah suah ulun lah waktu mengadakan pelayanan pemasangan implant waktu itu pas yang dipasang nih orang yang setengah ibaratnya sedikit ada ada rada rada orang gitu lah iya 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 jadi pas hendak memasang hamuk si din wah jadi ada yang bertujuh menangkapnya menangkapnya karena orang itu sudah empat anaknya jadi mau kada mau harus dipasangi implan kalau dipasangnya yang lain kan gak ada sesuai kalau ayudi kan mungkin dipasang di hadapannya jadi dipasang implant jadi bertujuh menangkap itu nah waksaanya bidanya pelan bancapan juga memasang pas saat pemaculan pun pelepasan pun kayak itu juga ditangkapi pula berimpung ya bahwa sekitar oh iya orang-orang itu orang-orang menangkap itu itu ada kejadiannya waktu pemasangan implant semalam nah kemudian adakah neng dukanya artinya neng kada kopi yang lupakan mungkin seolah gue sampe weh ini tuh amun dukanya palingan rencak kena PHP lah eh kenapa nih PHP ini kan untuk laki-laki kan ada MOP medis operasi pria yang stereo jadi jadi ketika seminggu handap BMOP biasanya iya ayo langsung semuanya lu catati data-datanya segala iya pas lu datangnya seminggu kemudian kayak enak aja lah pada aku pulang sudah ada masukan dari orang lain sudah oh kada jadi lajur kada jadi pulang paksa mencari pulang nah itu beberapa kali terjadi penglawanan lu dua sampai tiga kali kayak itu nah wuh di PHP tapi sebenarnya apa amun MOP itu kita ada juga bantuan satu juta setelah pas ke operasi itu wuh dan orangnya adek lo minat kok sedang istirahat mumpian ada berminat lu baru satu juta enak mbah anak iya paling lima menit selesai lu ini berpikir tapi syaratnya ada apa apaan pa misi anu aja adek kenapa ini enak ulun anu lu kok ada anu lu ma anu lu ibaratnya menjadi akan lu bila harap ayo ya iya 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 nah jadi itu anu nya nama olah bian sedikit kecewa panggil berenpale kita kan sudah mengabarkan bahwa ada nih dua tiga orang misalnya sudah anak bawa MOP pas ketika harianya pas jadi nah Nah, tadi Pian ada tersambat masalah ada bantuan mungkin program bantuan di sana yang maanokan itu sejuta. Nah, informasinya di sana buat Pian pada tanah lakian. Hehehe, tak puluh. Menanggak Bapak tadinya MOP, dapat sejuta aja Bapak tadi. Jadi, untuk laki-laki diberi bantuan satu juta. Nah, untuk perempuan, untuk biaya operasional, operasi segala macam, ditanggung langsung oleh KB. Nah, tahu bersih lah. Tahu bersihnya aja. Jadi, mulai dibawa dari Tabalong, langsung ke Banjar. Karena kan harus dibawa di rumah sakit di Banjar. Aku ke Banjar juga lah. Kalau untuk perempuan, sistemnya operasi. Jadi, sehari sebelumnya harus ada puasanya juga, kan, disterilkan dulu perempuannya. Baru, nah, sampai pulangnya tuh kan kami tanggung antinya. Ditanggung, Cella. Ditanggung. Dira Jokalin. Dira Jokalin. Dira Jokalin. Kayak, Pak. Kira-kira. 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 Mbak ditanggung, dibayar. Dirujuk kau. Mas sakit? Buka kun, Pak. Misalkan, kasi-kasi, Kak. Karena itu versi bareng. Maaf. Pun seriusnya tadi luar biasa. Artinya, Pemerintah. Perhatian pemerintah. Untuk menggelakkan program ini. Nah, jadi, terkait lawan kegiatan buan pian. Gesan-buan apa? Apa bahasanya? Pasien lah ini, Pak. Ano leh? Klien kami. Klien. Klien. Pasiennya gering. Ini klien. Gering. Nah, jadi, Kepada klien ini. Adakah buan pian ini juga? Ya, semacam bertarget. Misalnya, Harus ada klien. Misalnya dalam sebulan. Berapa-berapa. Kemudian, Adakah semacam penghargaan? Semacam penyuluh berprestasi? Aja kisahnya. Itu mungkin Ibu Mimi yang lebih senior. Yang bisa menjawabkan. Iya. Iya. Menulir ini mempati senior ini lebih. Lebih handilnya, Pak. Iya. Kenapa jangan pian tadi? Ulun mah ingatakan. Target, Ano tadi basic client. Ke belujuran ada anak lalu lho. Iya. Sambil ibu mah ingat. Sambil ibu mah ingatakan. Sambil ibu mah ingatakan. Ada anak lalu lho. Jangan kemana wanabuhan pian lah. Tetap di acara kita. Dua berdama. Di episode. Panyuluh. Keluarga berencana. Mulan-catin. Segera bu. Keen dan manisya susa. Hview terus. M Reinhold Papanin. Lover cannula lalu lalu 7x3 4x3 4x3 4x4 4x3 3x5 1x2 M tank. Bandung 2017 nya 6x3 4x2 4x2 4x4 5x Kpo5 5x4 4x3 6x2 5x3 5x2 5x2 6x4 7x3 5.